Intro Hai Sobat Amino, ketemu lagi dengan kita di Amino Podcast Let's Talk Wah seru banget hari ini, ada apa disini? Ya tentunya kita bareng-bareng disini mau bahas, apa ya? Hmm, kasih tau gak ya? Kita bakal bahas, menang tidak jumawang, tau gak sih jumawang? Sombong Menang tidak jumawang, kalah tidak hancur Di Amino Podcast Let's Talk tentunya bersama kita Dari ujung sana ada dokter Arief Setiawibowo Mkes Beliau adalah kepala bidang pelayanan medik Hai Hai Kemudian, disebelah dokter Arief ada dokter Linda Katika Sari SPKJ Dan sebelahnya lagi ada Coach Denny Rumba Heeey Ini berhubungan banget ya, karena disini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa remaja Agar gimana sih kita tetap bisa kuat saat berjuang, baik itu di sekolah, di perlombaan atau dalam berteman Karena tidak, kalau berteman itu toksik kadang juga ada ya Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu Denny Rumba ini Ini sama Denny Rumba Tempat tinggalnya ada di Semarang, mungkin beberapa disini sudah ada yang tahu ya Untuk lisensinya sendiri, tahun 2017 ini baru lisensi D ya Iya, PSSI Kemudian 2017 juga, C di AFC, kemudian tahun 2020 B AFC juga Kemudian, ini timnasnya, itu beliau ada di U18 Wow, keren Raviala Asia Raviala Asia lagi U20 UU 23 di Sea Games Membawa nama Indonesia ya Luar biasa Samutnya untuk klub profesional ya Ini ada pernah di Persiba Bantul, PSIS Semarang, PSMS Medan, Madura United, Gresik United, Persepan, Pamekasa, PSS Suleman, PSIR Perembang, Persiku Kudus Mas Denny Rumba, belum bisa diceritakan pengalamannya ketika melatih teman-teman Pemain ya? Iya Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang ada disini Jadi mungkin sedikit aja pengalaman saat saya pegang pop-rop kemarin ya Sebelum saya pegang Persiku Kudus itu sendiri Jadi di pop-rop itu menyangkut kejiwaan juga ya Saya pernah main waktu pop-rop Kota Semarang melawan pop-rop Kota Solo Nah disitu sebenarnya dari segi permainan kita sudah menang Sudah menang Terus dan pemain lawan itu kartu merah satu Di babak kedua kita menang jumlah pemain Menang skor 2-0 Tapi mungkin emosi gak bisa dijaga ya mbak Jadi ada satu pemain saya kapten bahkan Dia terpancing emosi oleh lawan Nah jadi dia diambil terus keras-keras-keras Terus dia terpancing emosi Dia ikutan ambil keras Akhirnya dia kena kartu Kartu merah Terus pemain saya sama nih Jumlahnya udah sama Tapi kita masih menang 2-0 Tapi terus semua pemain saya terbawa emosi Terbawa semua jadi emosi Akhirnya kita jadi kalah orang Kartu merah satu lagi kalah orang Dan kita dikejar skornya 2-2 sama Tapi untungnya kita masih lolos disitu Tapi dari situ kan kita belajar juga nih Pentingnya apa emosi pemain Terus dari segi psikologis Dan itu tuh Apa harus Ditekankan juga ke pemain Jadi banyak sih pengalaman Pengalaman saya saat melatih Terutama di emosi Jadi gimana caranya menjaga emosi Saat pertandingan Mungkin kurang lebihnya seperti itu Kalau saya ceritakan semuanya mungkin panjang Jadi pengalaman yang paling berkesan Waktu saya pegang jadi seorang pelatih itu Waktu pegang popro kemarin Itu sungguh-sungguh Apa ya Saya masih belajar juga Jadi banyak-banyak pengalaman disitu Sama lah Dengan saya dikit-dikit sama Saya juga pegang popro kemarin Itu kan joko di ambulannya itu Tim kes gitu Kalau mas Dini rumah sendiri Pernah gak sih terpancing emosinya Ketika bermain sepak bola Ketika melatih pernah Ketika bermain juga pernah Cuman saya gak Saya mungkin Tipe pemain yang bisa menjaga emosi Jadi gak pernah Sampai ke Yang berantem Yang berkelah Paling pas keras ada bola Saya Itu tapi Tapi kalau pas berantem Saya gak pernah selama saya main Kalau pemainnya emosi Ikut emosi gak? Enggak Saya lebih ke meredam Meredam ya Tapi pernah meledam juga Waktu kemarin jadi pelatih Baru-baru ini di Kudus itu kan Itu Biasa kan supporter sepak bola Saya kan maunya menang Terus kebetulan pertandingan terakhir Kita kalah Tapi kita udah lolos sebenarnya Supporter nuntut macam-macam Kita mau beri pengurutan Mereka keluar Terus saya dikatain macam-macam Di ruang ganti Saya dikatain lagi Saya emosi sampai saya ini Ini bekasnya ini Saya mukul kaca Ke supporter itu gak kena Akhirnya Jahit 6 Itu gara-gara Padahal kita udah lolos Tapi supporter kan Menang-menang-menang Terus emosi lah Itu bener-bener Saya gak bisa mengendalikan emosi saya Kalau Bu Linda sendiri Gimana Bu Ada tips dan triksnya gak Untuk mungkin Mas Dini Rubai ya Ketika bermain Baik bermain Atau melatih Mungkin ada tips dan triksnya Agar bisa menjaga Kewarasan jiwanya Untuk pelatihnya Atau untuk anak-anaknya Mungkin dua-duanya Menjaga emosi Itu memang penting banget Pertama Kita memang Harus yakin Kita itu pasti bisa Cuma memang kadang Di lapangan itu Kan gak sesuai dengan Respektasi itu Jadi dalam game itu Yang harus kita sadarin Ada yang menang Ada yang kalah Yang penting sudah berusaha Dan ini Gak bisa hanya Sewaktu-waktu lagi game Pertandingan Tapi itu sudah terbentuk Dari latihan Berlalu Memahaman seperti itu juga Ke mereka yang bermain Apalagi mereka yang usia-usia remaja Kan memang Bergolak ya Jadi disitu Pendekatannya Kita juga harus berbeda Kita gak bisa harus Mengomporin Untuk juara-juara Itu akan membuat mereka Menjadi tertekan Mereka jadi stress Di situ Yang pada akhirnya Bereaksi Yang harus yang menang Justru malah kalah Karena kalahnya itu Sebenarnya kalah terhadap diri sendiri dulu Menjaga emosinya dulu Kalau mas Deni rumah sini Disini kan melatih juga Untuk usia Usia dini Dari gaya kecil juga ada Kebetulan saya juga punya SSB tau Jadi sekolah sepak bola Jadi memang Bener yang disampaikan dokter ini Dari mana Dari kecil Kita udah ajarkan Tapi kembali lagi Sebenarnya masalahnya Ada di Pelatihnya itu sendiri Jadi pelatihnya itu sendiri Dia harus sekolah juga Enggak Yang pengalaman saya selama ini Yang saya lihat Pelatih di SSB itu Kadang sembarangan Tau-tau Wali murid Atau orang tua Yang dia notabene Gak pernah main bola Dia gak punya lisensi Dia gak sekolah Tau-tau jadi pelatih Pelatih SSB itu sendiri Enggak Anaknya ditekankan Kamu harus menang Kadang di kata-katanya itu Yang salah dokter Nah itu Padahal kita dari PSSI sendiri Udah ditekankan Di usia ini Kita gak boleh target juara Jadi kita menikmati Dan kembali aja Nah Kembali lagi ke pelatihnya Di pelatihnya Pelatih itu ada gak Yang psikiater masuk Atau psikologis Ada Ketika kita Sekolah lisensi itu Biasanya Ada Ada kelas khusus Yang Membahas itu semua Jadi ada Datangan Dapat dasarnya Itu sih Jadi lebih ke Mungkin pelatihnya juga Harus Sekolah lah Minimal lah Lisensi dia Biar dia tau Nangan anak-anak Seperti itu Harusnya ada Sertifikasi Iya Harusnya ada Itu sih dok Nah ini kan tadi Ada sedikit buat caranya Katanya Mas Dini rumah Punya SSB Iya Sekolah siapa Bula Mungkin bisa nih Pak Arief Gimana kalau meng-hire Amino Untuk Boleh 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 Jadi Amino Hospital itu kan Sekarang lagi Ngembangin Program produk-produk Inovasi baru Jadi Mulai ada Kalau kita itu Bicara Pentol bakar Kalau misalnya Ada ODGC Yang lagi ngamuk Lagi apa Itu bisa Telepon kita Atau WA kita Pentol bakar itu Pencet tombol Bila ada Kegawat Daruratan Jiwa Pentel tombol Bila ada Kegawat Daruratan Jiwa Kemudian di luar itu Kita juga Ngembangin Namanya Kopi 24 Dan Kopi 93 Itu jamnya ya Kopi itu jamnya ya Kopi 24 jam Dan Kopi 29 Sampai jam 3 Itu konsultasi Psikolog Sama dokter umum Jadi Bisa Lewat Whatsapp Bisa lewat Telepon Kalau dari situ Itu Masih kurang puas Itu bisa Manggil tim kita juga Ini yang produk terbaru Namanya Namanya Enak Namanya Laketan Gula Jawa Laketan Gula Jawa Layanan Kesehatan Mobile Unggulan Jiwa Remaja Jadi Ini yang disasar itu Memang Saat ini Di lingkungan pendidikan Kemudian Di Pondok Pesantren Di Man Dan nanti Di komunitas-komunitas Remaja yang lain Jadi termasuk Untuk masuk ke Yang SSB Bisa masuk Anak remaja Itu bisa masuk Ini kan sangat perlu Untuk Itu ya Bagaimana kita Mengelola Kesehatan Jiwanya Mereka Jadi sudah Sudah Berbeda Kalau Jaman kita Tough Sekarang mungkin Karena Perbedaan Apa Jaman Perbedaan Jaman Digitalisasi Dan lain-lain Ini Ketemu aja Sudah Darang Dengan orang-orang Jadi Mungkin Perlu Pemuatan Di sana Jadi Sebaiknya Memang kita Lakukan Upayanya Preventive Promotifnya Lebih Bagus Daripada Ngobati Jadi Produknya Lengkap Kalau di Amino Hospital Untuk jiwa Remaja Memang kita Pacu Untuk Ke sana Mas Rumba Untuk Mas Rumba Selama melatih SSB Ada gak sih Orang tuanya Yang komplit Apa gimana Sehingga Mempengaruhi Jiwa Dari anak Tersebut Banyak Banyak Mungkin Pas Kebetulan Anaknya Mainnya Cuma sebentar Terus Mungkin Pas Anaknya Kok Enggak Pernah Dimain Terus Tapi Mereka Enggak 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 Lihat Sendiri Anaknya Seperti Apa Kadang Protes Kemampuan Anaknya Cuman Memang Kita Sebagai Pelatih Harus Kasih Mereka Kesempatan Jangan Terbang Jadi Walaupun Belum Bisa Apa Kita Harus Kasih Kesempatan Disitu Banyak Orang Tua Protes Cuman Memang SSB Enggak Cuman Semarang Di Indonesia Sendiri Masalah Terbesar Ada Dimenset Orang Tua Karena Orang Tua Kadang Yang Berambisi Untuk Anaknya Itu Kasian Anaknya Sebenernya Ada Gak Tips Yang Mungkin Bisa Disampaikan Untuk Orang Tua Sobat Amino Yang Mengikutkan Tidak Hanya SSB Untuk Kegiatan Kegiatan Diluar Akademis Biar Tidak Terlalu Ambisius Jadi Yang Pertama Anaknya Nyaman Atau Kebanyakan Itu Ambisi Orang Tua Mungkin Dulu Pengen Jadi Pemain Bola Atau Dulu Dia Gak Pernah Dapat Lesbiano Jadi Anaknya Sekarang Harus Lesbiano Dan Sebagainya Jadi Anak Jadi Mengikuti Kegiatan Itu Terpaksa Terlihatan Jadi Prestasinya Pasti Gak Bagus Dibandingkan Itu Keinginan Dia Sendiri Sudah Harus Mengurangi Jatah Dia Bermain Dengan Temen Banyak Sedini Mungkin Memang Anak Anak Diajarkan Sportivitas Apalagi Dalam Sepak Bola Yang Kerja Kelompok Jadi Enggak Ambisi Dili Sendiri Menoncol Nge-gol Nge-gol Etitude Kerjatin Dan Sebagainya Peran Orang Tua Di sini Penting Tidak Membandingkan Anak Dengan Yang Lain Oh Dia Bisa Nge-gol Bisa 90 Menit Kamu Enggak Bisa Terus Akhirnya Perhatinya Kena Mematuh Anak Terbentuk Dengan Tidak Cuma Seketika Dia Bermain 2x 45 Menit Tapi Di Luar Itu Yang Lebih Penting Betul Sekali Setuju Banget Bener Realitanya Seperti Itu Tadi Sampaikan Dokter Linda Mengikutkan Kegiatan Yang Anak Suka Piano Mungkin Kalo Anak Suka Jangan Dipaksa Boleh Boleh Mengarahkan Tetep Boleh Boleh Mengarahkan Tetep Anaknya Nyaman Gak Keliatan Anak Itu Nyaman Atau Enggak Terpaksa Atau Enggak Kecuali Kalo Kita Menutup Masa Harus Pokoknya Segini Kak Ula Mama Kepengen Kamu Nanti Jadi Timnas Kiala Dunia Pintu Kek Gitu Kaya Anak Saya Itu Interesnya Ke IT Dok Biasanya Saya Pumet Laptop Sudah Dua Sudah Hancur Yang Mending Dukung Itu Dia Ngutak Ngutak Sendiri Itu Memang Yang Memfasilitasi Saja Dan Mengarahkan Yang Bener Yang Menyanggungjawab Atas Pilihannya Sudah Cukup Ketimbang Kita Harus Bahasa Inggris Bahasa Merancis Bahasa Ini Semuanya Busing Sama Anak Saya Juga Dok Jadi Anak Saya Cowok Terlambat Main Bulanya Sering Saya Arahkan Saya Ajak Ke Lapangan Waktu Lati Saya Cuman Waktu Sampai Usia 5-6 Tahun Dia Tidak Ada Minat Disitu Saya Biar Sampai Suatu Ketika Anak Saya Nyamperin Saya Bicara Saya Saya Beliki Sepatu Bula Saya Senang Kali Keinginan Dia Dara Saya Ayo Beli Sepatu Latihan Jadi Memang Kemauan Anak Nanya Sendiri Mas Rumba Itu Kalau Misalnya Kayak Mau Latihan Atau Ada Momen Tertentu Itu Ada Sikiater Atau Psikolog Yang Masuk Sampai Saat Ini Belum Ada Harusnya Ada Itu Kalau Saya Setuju Marketing Amino Jadi Dulu Pernah Di PSIS Ada Satu Di Tahun 2006 Itu Masuk Dokter Psikologi Jadi Psikolog Jadi Pertanding Dia Isi Kelas Itu Penting Sebenarnya Itu Penting Apakah Pernah Di Screening Untuk Ngejuai Ada Pernah Itu Harus Ada Di Tes Itu Mas Bebannya Berat Bangun Ya Itu Kita Datang Kesana Dengan Laketan Gula Jawa Jadi Untuk Para Orang Tua Jadi Untuk Kegiatan Yang Sekiranya Mungkin Anak Itu Belum Mampu Seperti Kamu Beb Jangan Dipaksa Bener Ya Diarahkan Aja Kalau Kamu Sudah Diarahkan Kujuhannya Tetap Ya Udah Itu Aja Kalau Tadi Sudah Diterangkan Oleh Dokter Arief Mengenai Inovasi Terbaru Dari Amino Hospital Itulah Ketan Gula Jawa Layaran Kesengatan Mobile Unggulan Jiwa Remaja Nah Itu Cara Penggunaannya Gimana Mengaplikasinya Atau Kita Cukup Telepon Atau Ada Website Atau Gimana Pak Oh Ya Jadi Ini Bukan Aplikasi Ini Bukan Aplikasi Karena Saat Ini Aplikasi Itu Dari Pemerintah Sudah Didorong Untuk Menjadi Satu Jadi Enggak Setiap Tempat Itu Bikin Aplikasi Aplikasi Ini Sebuah Program Kegiatan Dimana Dibentuk Komprehensif Disana Untuk Layanan Selama Ini Kan Misalnya Mas Rumah Sakit Itu Kan Di Dalam Orang Dateng Kita Mencoba Jemput Bulan Jemput Bulan Kita Keluar Gedung Dengan Pelayanan Yang Komprehensif Ada Psikiater Ada Psikolog Ada Dokter Umum Ada Prawat Jiwa Jadi Bisa Mengajukan Permintaan Untuk Melakukan Layanan Itu Misalnya Untuk Pegiatan Tes Bekat Minat Psikologi IQ Atau Hal-hal Lain Yang Terkait Dengan Saat Ini Masih Dibatasi Di Jiwa Mental Tapi Nanti Kemudian Tidak Menutup Kemungkinan Akan Merambah Ke Pelayanan Pelayanan Yang lain Jadi Seperti Itu Ini Ada Cerita Menarik Baru Terjadi Kemarin Saya Kemarin Pulang Itu Menerin Sepeda Sepeda Gues Punya Enak Saya Mobil saya Kan ada Brandingnya Laketan Laketan Gula Jawa Ternyata Ada Ada Pembicaraan Menarik Jadi Seperti Tadi Pertanyaannya Mbak Sumi Di Bengkel Itu Sedang Diskusi Mengenai Laketan Gula Jawa Mereka Berpikiran Kalau Orang ODGJ Itu Obatnya Ketan Jadi Ini Beneran Ini Beneran Tanya ke saya Pak Dokter Berarti Ketan Gula Jawa Itu Bisa Untuk Ngebati ODGJ Ini Sesuatu Yang Bener Bener Berarti Branding Nama Ketika Itu Nama Yang Mudah Diingat Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Mudah Di Ingat Sama Orang Jadi Viral Jadi Ini Sebuah Kegiatan Keluar Gedung Jadi Bisa Di Akses Dari Manapun Dari Komunitas Dari Apa Yang Misalnya Butuh Support Dari Kami Amino Hospital Bisa Siap Turun Gitu Kalau Mas Rumba Saya Pengen Tahu Sebenernya Tadi Ketika Pertama Kali Ini Pertama Kali Masuk Amino Belum Iya Pertama Kali Geruk Mau Ketemu Saya Jadi Disini Saya Sampaikan Mas Rumba Amino Hospital Ini Disini Tidak Hanya Melayani Pelayanan Ketika Tadi Sudah Terlewatkan Mas Agroginya Apa Yang Ada Di Benak Mas Rumba Menurut Mas Rumba Gimana Amino Hospital Ini Menurut Saya Baga Baga Amino Amino Mungkin Kedepan Salu Kerjasama Oh Aduh Jadi Gitu Sobat Amino Tadi Sudah Dendengarkan Pengalaman Dari Deni Rumba Sendiri Sebagai Coach Sebuah Sepak Bola Sekolah Sepak Bola Kemudian Dari Dokter Linda Sendiri Sudah Menjelaskan Juga Mengenai Bagaimana Cara Mengatasi Agar Disini Orang Terlalu Menekan Anaknya Dan Terlalu Ambisius Biar Menjadi Suatu Pemain Kalau Disini Mas Deni Rumba Sebagai Pelatih Sepak Bola Gitu Ya Benda Dari Pak Arief Sendiri Menjelaskan Inovasi Terbaru Dari Amino Hospital Sekarang Kita Akan Mendengarkan Closing Statement Dari Masing Masing Tara Sumber Untuk Closing Statement Amino Kep Jadi Pentingnya Pengendalian Emosi Kita Ajarkan Pada Anak Enak Si Adini Sehingga Kita Menghadapi Masalah Masalah Yang Ada Baik Itu Di Kegiatan Sehari Hari Maupun Masalah Di Kehidupan Yang Lain Anak Anak Bisa Belajar Untuk Mengatasinya Seperti Itu Wow Lari Ini Menjadi Membuka Pikiran Untuk Orang Tua Ya Kan Nah Ini Berarti Harus Ditonton Nih Ya Youtube Channel Amino Hospital Harus Tonton Nah Sekarang Pak Arief Oke Jadi Saat ini Amino Hospital Selalu Melangkah 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 Menciptakan Sebuah Inovasi Inovasi Layanan Baru Yang Yang Terbaru Ini Adalah Lakatan Gula Jawa Layanan Kesehatan Mobil Unggulan Jiwa Remaja Yang Sudah Kita Lakukan Di Sekolah Menengah Atas Dan Sudah Ada Hasil Dari Kegiatan Tersebut Dan Memang Mari kita Bersama-sama Menjaga Kesehatan Jiwa Remaja Ini Karena Disitulah Generasi Penerus Bangsa Ini Kita Tidak Hanya Menjaga Untuk Fisiknya Tetapi Juga Jiwanya Lakatan Gula Jawa Siap Jadi Apa Kesehatan Jiwa Remaja Ini Sangat Saling Berkait Dengan Dunia Olahraga Jadi Kedepan Inovasi Dari Amino Ini Harapan Saya Bisa Berkerjasama Dengan Di Dunia Olahraga Khususnya Siapa Bulat Kita Bisa Berembang Bersama Menjaga Jiwa Jiwa Remaja Yang Apa Agar lebih Baik Kedepannya Seperti itu Terima kasih Oke Mau ada yang disampaikan lagi Cukup Sudah ya Cukup Karena kalau ini Tadi Mas Lumba Sempet Bilang Ini kalau Diceritakan Panjang Banget Mungkin Kita Ada Podcast Berikutnya Kali Baik Sobat Amino Kayaknya Ini Perbincangannya Masih Menarik Sebenarnya Kita disini Masih Pengen Ngomong Yang Banyak Cerita Yang Banyak Sharing Dari Mas Dini Rumba Dr. Linda Atau Dr. Arief Tapi Karena Keterbatasan Waktu Dan Kegiatan Kita Jadi Kita Cukupkan Dulu Amino Podcast Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Terus Sukses Selalu Mas Dini Rumba Dr. Linda Semoga Kita Bertemu Lagi Di Amino Podcast Berikutnya Amino Podcast Let's Talk